Intro Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland Hari ini saya akan memadu anda ke sebuah film psychological horror yang mengantarkan Natalie Portman menjadi Best Actress Oscar di tahun 2010 yang berjudul Black Swan Film ini bercerita mengenai seorang balerina dalam usahanya mengejar peran di sebuah naskah dari balet yang menuntut penjiwaan yang amat dalam yang justru menuntun sang balerina untuk merusak kehidupannya sendiri dan menjadi gila tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman jadi cukup sekian peringatannya dan kita lanjutkan ini dia Black Swan Nina adalah balerina muda yang bekerja di New York Ballet Company dan tinggal bersama Erika ibunya yang overprotective dan dulunya juga adalah penari seperti Nina Nina adalah penari yang berdedikasi tinggi juga seorang putri yang manis bagi Erika yang membesarkan Nina seorang diri Nina sangat dekat dengan ibunya yang kerap kali memanjakannya seperti gadis muda belasan tahun padahal hari itu usia Nina sudah resmi 28 tahun pola Erika itu membuat Nina tumbuh menjadi wanita yang baik polos sekaligus lemah lembut yang sangat cocok dengan perannya sebagai barisan angsa putih di tarian ballet karangan Tchaikovsky berjudul Swan Lake tapi sebuah tantangan diberikan oleh Thomas Leroy sutradara pertunjukan itu kepada semua penarinya untuk memperbutkan satu peran utama di naskah Swan Lake yaitu sebuah peran untuk menjadi Swan Queen tapi peran Swan Queen itu tidaklah mudah sebab menuntut pemerannya untuk bisa menjalankan dua wajah dan dua kepribadian yang saling bertolak belakang di dalam satu tubuh yaitu White Swan siangsa putih yang polos dan lemah lembut juga Black Swan siangsa hitam yang liar nansensual White Swan mungkin sangat dikuasai Nina tapi tidak dengan Black Swan kepribadian Black Swan sangatlah jauh dari apa yang ada di dalam jiwa Nina tapi justru itulah yang membuatnya tertantang maka Nina mengambil kesempatan audisi yang diberikan Thomas itu dan berusaha menunjukkan kepada Thomas bahwa ia layak mendapatkan peran sebagai Swan Queen tanpa cacat sedikit pun Nina berhasil menunjukkan perannya sebagai White Swan namun gagal menjiwai peran yang satunya yaitu Black Swan kegagalan itu sangat susah diterima Nina dan berhasil membuat Nina meratap di pundak ibunya tapi itu tak membuatnya menyerah esok harinya Nina mendatangi Thomas di ruang kerjanya dan meminta Thomas untuk mempertimbangkan ulang posisinya Nina meminta satu kesempatan lagi untuknya bisa membuktikan diri bahwa ia layak tapi apa yang diterima Nina di ruangan tertutup itu justru adalah sebuah cium paksa dari Thomas yang sangat tidak diinginkannya sehingga Nina melawan dengan menggigit bibir Thomas dan lari dari ruangan Thomas masih di hari yang sama Nina melihat daftar kes yang sudah diumumkan dan terkejut karena ternyata Thomas memilihnya untuk memperankan Swan Queen Nina kaget tapi juga bahagia karena perjuangan bertahun-tahunya akhirnya membuahkan Nina sebuah peran utama Thomas lalu memperingatkan Nina bahwa Nina harus berusaha mengejar penjiwaannya untuk peran Black Swan agar bisa jadi sama bagusnya dengan peran White Swan yang sudah sangat dikuasai Nina apalagi di salah satu latihan Thomas meminta Nina untuk memperhatikan gerakan seorang penari baru yaitu Lily yang sungguh tak beraturan namun sangat gemulai yang menurut Thomas justru sangatlah sempurna untuk peran Black Swan yang tak kunjung bisa dikuasai Nina Thomas selalu membawa Nina ke sebuah gala perayaan musim baru teater pertunjukan mereka di atas tangga kebesaran Nina diperkenalkan sebagai ratu angsa yang baru di depan semua pengunjung teater juga di depan Beth McIntyre si ratu angsa lama yang dibaksa pensiun oleh Thomas dan digantikan Nina itu Beth ternyata tak bisa menerima pensiun dari peran Swan Queen itu dengan lapang dada setelah gala usai Beth yang dikuasai amarahnya itu menemui Nina dan menanyai Nina tentang pelayanan seksual apa yang sudah diberikannya kepada Thomas sehingga Thomas memberikannya peran Swan Queen itu menghadapi kemarahan sebesar itu membuat Nina yang berhati lembut pun hanya bisa termangu diam untungnya ada Thomas yang langsung menghalau Beth dan menarik Nina pulang esoknya dilatihan seperti biasa Nina mendengar berita bahwa Beth mengalami kecelakaan karena tersabrak oleh mobil melihat kronologi kejadiannya Thomas yakin bahwa Beth melakukan percobaan bunuh diri sebab Thomas mengenal pribadi Beth si Swan Queen terbaiknya itu yang mampu mempertunjukkan Black Swan terindah yang pernah dilihat Thomas Thomas mengenal Beth sebagai pribadi yang destruktif karena selalu mengikuti perasaan liar di dalam hatinya yang justru pribadi gelap seperti itulah yang memang pas untuk peran Black Swan itu termotivasi untuk mengenal Beth lebih jauh demi menjiwai peran Swan Queennya Nina mendatangi Beth di rumah sakit Nina melihat Beth tak sadarkan diri dan mengetahui bahwa kaki Beth mengalami kerusakan parah membuat Nina mengerti bahwa Beth tak akan bisa menjadi balerina lagi Nina yang bergidik ngeri setelah melihat kaki Beth itu lalu pergi dan merenungi potensi destruktif dari peran Black Swan yang bisa jadi merusak jiwanya seperti yang dialami Beth tapi Nina tak ingin menyerah meskipun sejak hari itu Nina sering mengalami halusinasi aneh dengan sering melihat bayangan dirinya sendiri dan mulai mendapati banyak ruam di bungung mulusnya Nina terus melatih gerakan Black Swan yang tak pernah bisa dimengertinya itu apalagi Thomas tak pernah puas melihat perkembangan Black Swan di tubuh Nina yang masih terlalu lemah lembut itu Thomas terus menuntut Nina keluar dari batasan normatifnya dan meminta agar Nina bisa menjadi pribadi yang lebih sensual dan liar demi peran Swan Queen itu tapi Nina tak tahu apa yang harus dilakukannya lagi sekeras apapun ia berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya ia bahkan sering merenung dan menangis di masa-masa sendirinya yang di satu kesempatan dipergoki oleh Lily yang membantu menenangkannya dan memberinya rokok dan mendengar gelukesannya setelah kebaikan Lily kepada Nina itu hubungan mereka jadi semakin akrab Nina bahkan mau menerima undangan Lily untuk pergi minum-minum yang mana itu sangat jarang dilakukan oleh gadis polo sepertinya di sebuah nightclub Lily bahkan menawari Nina sebuah bil ekstasi sebuah obat terlarang yang Lily bilang bisa membuat Nina menjadi lebih rileks setelah hari-hari beratnya mengejar peran Black Swan yang sangat susah dicapainya itu tapi Nina yang masih ragu untuk menerima bil itu pun menolaknya namun Lily punya cara agar Nina mau menelan bil itu diam-diam Lily membuka kapsul bil itu dan menaburkan isinya di dalam minuman Nina di bawah pengaruh obat-obatan itu Nina jadi meliar Nina mulai saling menggoda dengan beberapa pria bahkan beberapa di antaranya sampai berhasil menjunggu Nina tapi Nina yang masih punya sedikit nilai moral yang menghalanginya meliar lebih jauh akhirnya menarik Lily pulang Nina membawa pulang Lily ke apartemennya tak memperdulikan ibunya yang marah karena ia pulang begitu larut dan malah langsung menarik Lily untuk masuk ke kamarnya disanalah terjadi hal yang akhirnya membuka eksplorasi seksualitas Nina ke titik maksimalnya dimana Lily menghiburnya dan membuat Nina merasakan puncak kenakalannya malam itu Nina lalu bangun di pagi hari dan merasakan sisa-sisa kenakalannya semalam sebelum sadar bahwa ia sudah telat untuk datang ke latihannya saat sudah mencapai studio latihan Nina melihat Lily menari menjadi Black Swan menggantikannya dan justru berhasil memungkau Thomas setelah Lily usai dengan latihannya Nina mengkonfrontasinya tentang kejadian semalam dan kenapa Lily berangkat sendiri tanpa membangunkan Nina terlebih dahulu namun Lily mematahkan anggapan Nina dan mengatakan bahwa ia tidak pulang ke rumah Nina semalam itu membuat Nina sadar bahwa ia hanya berdelusi tentang Lily dan kenakalan diranjangnya semalam sepenuhnya dilakukannya sendiri dengan membayangkan Lily menjadi subjek yang menjamah tubuhnya tapi setelah kenakalannya itu Nina justru berhasil membuat perkembangan penjiwaan Black Swan di dalam dirinya jadi semakin impresif tapi di saat yang sama halusinasi Nina bahkan semakin parah seiring dengan peran Black Swan yang semakin menjadi di dalam dirinya itu Nina makin sering mendapatkan penglihatan-penglihatan aneh bahkan dari ruam-ruam yang sering ada di punggungnya itu Nina melihat tumbuhnya bulu-bulu kecil selayaknya bulu angsa hitam tapi itulah yang memang diinginkan Nina dan Thomas yaitu manifestasi jiwa Black Swan yang gelap dan liar untuk bisa hadir di dalam tubuh Nina maka dipertunjukkan naskah Swan Lake yang akhirnya dipertontonkan Nina datang dengan sangat percaya diri di babak pertama pertunjukan Nina mempertontonkan What Swan yang sedari awal memang dikuasainya itu dengan sangat baik di babak kedua pun juga begitu meskipun di akhir babaknya Nina terdistraksi oleh halusinasinya lagi yang membuat ia dan seorang penari pria yang mengangkat tubuhnya kehilangan keseimbangan Nina jatuh terbanting tapi ia harus bisa menyelesaikan babak keduanya itu sebelum bisa beristirahat Nina lalu kembali ke ruang makeupnya dan ingin beristirahat tapi disana ia menemukan Lily sedang berdandan mengenakan busana Black Swan yang seharusnya dipakai Nina Nina tak terima jika Lily akan mengambil alih posisinya sehingga mereka pun bertengkar pertarungan mereka bahkan membuat kaca dressing room pecah membuat Nina jadi punya alat untuk menusuk Lily dan membunuhnya Nina lalu menarik mayat Lily ke kamar mandi kemudian naik ke atas panggung dan menari tanpa cacat sebagai Black Swan tarian Black Swannya pun membuat semua penonton bahkan teman sesama penampilnya kagum tak heran dengan putaran kaki dan lengkokan sekemulai itu secara instan Nina mendapatkan standing ovation yang sangat meriah dari para pemirsanya Nina lalu segera lari ke belakang panggung dan menghadiahi Thomas sebuah ciuman puas sebelum kembali ke ruang make upnya di dalam ruangan make up ia melihat pecahan kaca bekas pertarungannya dengan Lily tadi juga darah yang mengkenang di kamar mandinya namun Nina tak mau memikirkan itu karena takut merusak penampilannya Nina segera langsung mengambil baju white swan-nya dan segera memakai riasanya kembali tiba-tiba ia mendengar pintunya diketuk Nina langsung membukanya dan alangkah terkejutnya Nina karena ternyata Lily masih hidup Lily datang untuk memuji penampilan Nina di tiga babak sebelumnya dan menyemangati Nina untuk babak selanjutnya tapi Nina justru menanggapi Lily dengan wajah bingung sebab ia melihat kaca itu masih pecah sedangkan handuk yang dipakainya mengelap genangan darah di kamar mandinya itu bersih tanpa sedikit pun bercak darah Nina Nina lalu memandang ke bawah dan menyadari bahwa yang telah ditusuknya adalah dirinya sendiri bukan Lily di titik ini Nina sadar bahwa ia telah membunuh dirinya yang dulu sosok Nina yang polos dan lemah lembut dan hidup sebagai alter ego-nya yang baru yaitu The Swan Queen yang dewasa dan memiliki kedua wajah sang angsa maka dengan luka yang masih menganga itu Nina menarikan babak terakhirnya dengan liar namun amat gemulai dengan sungguh memukau Nina mengakhiri babak itu dengan sangat berani menjatuhkan tubuhnya dari tebing tinggi lalu menapak turun ke matras seluruh teater pun bergema dengan tepuk tangan yang menggelegar memuji penampilan Nina sementara Thomas Lily dan balerina lainnya menyelamati Nina yang masih dalam posisi rebah di atas matrasnya Thomas selalu menyadari percak darah di perut Nina dan berteriak meminta bantuan medis tapi Nina tak panik seperti Thomas Nina malah merayakan kemenangannya meski dengan sangat lemas dan menyatakan dirinya telah menjadi sempurna sehingga disinilah Black Swan tamat cukup sekian pembahasan film kita kali ini terima kasih atas atensinya tetap waras dan ternginas selalu berbahagia ya bareng selamat menikmati